Tambahnya jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 serta peningkatan jumlah kematian di Indonesia mendorong pemerintah daerah Ngada bersama DPRD serta Forkopimda Kabupaten Ngada mengaktifkan kembali pos pemantauan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di semua pintu masuk ke Kabupaten Ngada. Jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah Kabupaten Ngada untuk mengaktifkan kembali posko bersama. Posko gabungan dari instansi TNI Polri serta Satpol PP dan tim medis dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan COVID-19 khususnya pelintas kendaraan, manusia, dan barang yang hendak memasuki Kabupaten Ngada ataupun melintas Kabupaten Ngada ke Kabupaten lainnya. Pemantauan dan pemeriksaan kendaraan dan manusia serta barang yang akan memasuki Kabupaten Ngada berupa surat keterangan dalam keadaan bebas COVID-19 dari daerah asal serta pengukuran suhu tubuh bagi masyarakat dan dipastikan mengenakan masker dengan baik dan benar serta mencuci tangan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Selain itu, nama dan alamat masyarakat yang hendak memasuki wilayah Kabupaten Ngada akan dicatat secara detail demi memudahkan pemantauan di saat terjadi masalah nanti. Kendaraan dan barang yang melintas akan disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan untuk proses sterilisasi. Bupati Ngada, Paulus Soliwoa menjelaskan kerjasama semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar agar Kabupaten Ngada terbebas dari ancaman COVID-19. Kita memang ini untuk partisipasi dari seluruh kita untuk masyarakat dalam rangka konegalian diri dalam melakukan pengawasan secara internal di tingkat diri sendiri, luar dan lingkungan sehingga kita berharap supaya corona ini bisa segera selesai. Itu tentang yang kedua tentang pandemi corona, upaya-upaya yang sudah pemerintah lakukan. Oleh karena itu juga bersedia menyambutkan. Terima kasih. Dan upaya kita bersama dalam dalam mencegah corona ini keterlibatan disesu wansur terutama jadwal birokrat dari Kabupaten sampai di Kecamatan lalu aparat desa dan lain sebagi nyetua lalu aparat forest, dengi lalu usul-usul agama juga yang berpartisipasi secara aktif dalam penerapan protokol corona ini. Dari 54 orang yang dirawat karena terpapar COVID-19 52 dinyatakan sembuh sedangkan dua orang lainnya masih dalam perawatan. Keduanya merupakan pelaku perjalanan dari Papua. Dari Kabupaten Ngadal, Lexi Nono, TVRI NTT. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati